Intro Baik kepancah aku harus menanti Kehadiranku kembali di sini Ya kembali dengan saya KNH Malam ini saya dengan Panglima Budaya, Pak Mandakai dan kawan-kawan Yang lama baru ketemu kembali Dan malam ini ada reuninya Pak Mandakai dengan kawan-kawan Kita berada di Cafe Himel Yang baru buka Kurang lebih 2 minggu Mungkin abang sedikit ceritakan Cafe ini berada di jalan apa Pak? Ya berada di jalan arah Ndekong Di samping dealer Honda Berdekatan dengan Hotel Putri Perempanan Begitu ya? Ya Saya ke Panglima Budaya, Pak Mandakai Pak Mandakai Berapa tahun tidak ke sini? Wah Kalau ke Balai Karangan Kayaknya sama Beni, Yuda, teman-teman semua Kira-kira 13 tahun lebih ya? Hampir 15 ya? Hampir 15 tahun 13 tahun Hampir 15 tahun Hampir 15 tahun Kangen enggak dengan kawan-kawan di sini? Wah lebih kangen lagi Makanya kita waktu Disampit Selain ke Singkawang Kita harus ke Balai Karangan Ke perbatasan Malaysia Gitu ya? Dengan Cafe ini Kangen enggak? KP ini kan Karena baru buka Kita enggak tahu kan Kalau dulu kita Kumpulannya bukan di KP Tapi di tempat-tempat kayak Tempat santai lah Santai Abang Kenal enggak dengan Pak Mandakai? Saya ingat Pak Mandakai ini pernah dulu Sekitar 2006 lah 2006-2007 ke bawah gitu Dan beliau pernah ke KP Artika saya di Suban waktu itu Sama Almarhum UKA Yang dari Lombok Berarti malam ini? Pada tanggal? Pada tanggal 20 20 Oktober 2023 Kita mulai dengan beliau Alhamdulillah Reuni dong dengan Paman ya Saya geser ke Sahabatnya Paman Yang dulu seperjuangan kayaknya nih Saya geser dikit aja Nah ini dia beliau nya nih Bang Mungkin bisa perkenalkan nama Abang dulu Dan Abang cerita Bagaimana Indahnya bersama Paman saat itu? Oke Perkenalkan nama saya Yuda Saya udah kenal Pak Mandakai ini Udah lama Semenjak saya Masih belum keluarga Keasikan Pak Mandakai ini Keasikan dia tuh Orangnya asik Happy Pokoknya orangnya gaul lah Pokoknya Pokoknya Sebah oke Oh begitu ya? Ya Abang tau gak Hobinya Pak Mandakai musik apa? Kalau abang sebagai sahabatnya Kalau Pak Mandakai ini Kalau untuk Musik Ya Saya belum Paham benarlah Tapi kayaknya sih Dia tuh Memahami semua lagu Masuk Lebih Masuknya Ke selorok Sama lagu ini Sama lagu-lagu Daerah Dan ternyata Paman memang dia Penggemar lagu reggae Begitu dimain lagu reggae Wai Dia Enak sekali Tentunya Bang Saya tidak kalah Gerget lagi bang Itu yang belakang Yang Pak Eko Sitem Senyum-senyum dari tadi bang Bang Ya Sahabat lama Pak Mandakai Mungkin sedikit cerita Nah Kenal Nah Perkenalkan Nama saya Benny Saya dengan Beliau ini Sudah lama kenal Mungkin Dua tiga belas tahun Atau sekitar lima belas tahun lah Nah beliau ini Dari istrinya Masih ada hubungan keluarga Menjak ketemu di Badai Karangan Dia ini dulunya nih Ya Ali sulap juga lah Semenjak Udah Udah lama Sekitar beberapa tahun Mereka Beliau ini Pergi ke Malaysia Apa gitu ya Ya Sudah ke Malaysia Singapur Ya Pokok dia melantau lah orangnya nih Tonjak itu Dia pulang lagi ke Kaltim Sampai sekarang Baru ketemu lagi Berarti malam ini Reoni kembali Reoni Begitu indahnya malam ini Bisa ketemu dengan Paman Ya Saya geser ke Bunda Bunda mungkin Enggak begitu mengenal Tentang Paman Dakai Saya akan perkenalkan Paman Dakai adalah Panglima Budaya Dan beliau yang telah Membantu ribuan Masyarakat Tentunya Yang membeli penyakit Setruk Lumpu Dan sudah Banyak yang ditangani oleh Paman Dan yang Belasan tahun Dari tangani oleh Paman Dan luar biasa Itu bun Ini rencananya Paman akan mengadakan Atraksi pengobatan Tradisional Khas Dayak Di wilayah Di sini Mungkin nanti Kalau Bunda Dan abang-abangku semuanya Yang memilih keluarga Dan saudara Family Dimanapun bisa hadir nanti Ya Paman ya Waktunya sedang dirancang Paman ya Untuk di daerah sini ya Ya jangan lupa Nanti untuk masyarakat Di Sukheskayam Sekitarnya Kucing Sarawak Dan Brunai Yang ada Kita akan mengadakan Pengobatan Tradisional Di bulan ini Di Daerah Balai Karangan Atau Sekayam Mungkin Paman Sahabat kita kan Belum tahu Bagaimana Atraksi Paman Bisa ditonton videonya Di Indomedia Kreatif Perjalanan KNA Atau Mahkam Media Televisi Di situ Kita bisa melihat Bagaimana Seorang Paman Dakai Panglima Budaya Mengobati penyakit Yang dokter Tidak mampu mengobatinya Tapi dalam waktu Beberapa menit Bisa bangun kembali Dan jalan Luar biasa Paman Dakai ini Ya Paman ya Tentunya Malam ini Malam sangat bahagia Sekali Salam Persaudaran kita Apa Salamnya Biasanya begini Salam Dayak Mantap Salam Budaya Salam Budaya Jangan lupa subscribe Like comment And share Bersama cafe Female Cafe break Sekian lama Sekian lama Sekitar 15 tahun Saya tidak ketemu Sama Paman Dakai itu Wah Rasanya kembali Saya mudah lagi Ya kembali Mudah lagi bang Rasa saya tuh happy Orangnya Jadi Kalau udah ketemu Gitu Jadi Wah Macam Bukan macam Teman Memang Kental Kentalan Saudara kita Di luar dukan abang Hari ini Bisa ketemu Paman Belum pernah mimpi sebelumnya Untuk ketemu hari ini ya Belum Tiba-tiba Tiba-tiba Saya ditelepon abang saya Itu tiba-tiba Yuk Dolong kemari Ini ada yang Mau video call Belum lama Saya dapat telepon Itu ada Paman Dakai datang Wah langsung Saya baru bangun tidur Itu tadi Cuci muka Udah cuci muka Langsung Lanjut gas Motor langsung Nuju Paman Dakai Seperti mimpi Bukan mimpi Mimpi menjadi kenyataan Mimpi menjadi kenyataan Mimpi menjadi kenyataan Malam ini Paman Dakai Luar biasa Dan ini adalah Sahabat Paman Dakai 15 tahun Terpisah Kembali ketemu Ketemunya sudah Ganteng-ganteng Begini bang Paman kembali Gondrong Ketemunya Ya kan Abang kembali Ganteng Ketemunya Tapi Gondrong Biar penampilan lain Tapi Gayanya Tak pernah berubah Itulah Paman Dakai Biar biasa bang Nanti Kita tonton Liputan ini bang Siap Pertemu kembali Dengan Paman Dakai Sahabat lama Oke Tadi kita Wancara dengan Sahabat Paman Nah sekarang ini Pemilik cafe Pemilik cafe Malam ini Kehadiran Pak Lima Budaya Paman Dakai Di luar dugaan Abang Dan siapa Paman Dakai Tidak tahu sebelumnya Bagaimana Komentar Abang Saya rasa Cukup bahagia Ketemu dengan beliau Memang saya pernah Dengarkan Paman Dakai itu Ahli masternya Pengobatan Tradisional Jadi Dayak Selain daripada Bu Ida Kan Jadi Inilah ketemu langsung Dengan orangnya Kita cukup bahagia Dan ketemunya Di luar dugaan Di luar dugaan Sama sekali Tempat cafe abang lagi Di luar dugaan Di mana Cafe ini kan Baru buka Kan Tunggu lebih 2 minggu Oh gitu ya Iya Cafe milik Kalau dulu saya kan Masih di Suban sana Ini baru 2 minggu buka Masih dalam Renovasi Artinya Dalam Apa Pembahuan Menambah-menambah Mana yang kurang Bisa Bisa nyanyi Barang Ngumpul barang Dengan sahabat Bang Budaya Paman Dakai Lagi malam ini Iya Bisa ngumpul malam ini Cukup bahagia Termilai Cie Bahagia Dan terlalu Tidak bisa Tidak bisa disebut Bapak harganya Pertemuan ini Bang Kalau Paman Dakai Itu Begini bang Dia selalu teriak Dayak mantap Oke bang 1 2 3 Dayak mantap Mantap Luar biasa bang Pem bak Wedi 渡 分 Terima kasih telah menonton!